Halo, selamat hari minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa, yes, yes, yes. Kita ketemu lagi dalam cerita firman Tuhan hari ini yang dibawakan oleh keadahlia. Sebelum kita memulai firman Tuhan, mendengar, membaca, kita berdoa dulu ya adik-adik. Doa pembukanya akan dipimpin oleh teman kalian, Heskiel Panjaitan. Mari kita ambil sikap berdoa, lipat tanganmu, tutup matamu. Ya Yesus, kami, kita membawai firman Tuhan, buka hati kekisilan, supaya dapat menyelimah firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, adik. Ayo adik-adik sekolah minggu, mari kita buka alkitabnya. Firman Tuhan hari ini terambil dari Ibrani 10, ayat 24 hingga ayat 25. Hanya dua ayat ya adik-adik. Adik-adik bisa baca dulu firman Tuhan hari ini bersama mama papa. Nah, adik-adik, coba perhatikan slide ini. Kita lihat bersama-sama di bagian sebelah kanan atas ada gambar apa adik-adik? Ya, ada gambar anak-anak sedang bermain games. Mereka bermain games sampai lupa loh pergi ke sekolah minggu. Lalu gambar di bawahnya, iya, di gambar di bawahnya ada yang tertidur. Tertidur loh saat lagi mendengar firman Tuhan. Hayu, adakah yang seperti itu? Kakak harap tidak ada ya. Semua ketika mendengar firman Tuhan harus mendengar dengan baik. Lalu di sebelah kiri ada gambar apa adik-adik? Gambar di sebelah kiri ada gambar anak sekolah minggu. Lalu ada gambar tangan berdoa. Dan ada gambar bersama mama papa memuji Tuhan. Itulah yang Tuhan senangi kita rajin beribadah. Dan fokus pada tujuan ibadah kita. Memuji dan memuliakan namanya. Adik-adik, ada dua pesan cerita. Cerita sekolah minggu yang barusan kita dengar dan kita baca ayatnya. Yang pertama adalah kita harus fokus pada tujuan ibadah kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Yang kedua, kita harus rajin. Rajin pergi ke sekolah minggu. Rajin beribadah ke gereja. Rajin belajar. Tuhan senang dengan anak-anak yang rajin. Mari kita tutup cerita firman Tuhan hari ini. Kita ambil sikap berdoa. Lipat tanganmu. Tutup matamu. Tundukkan kepalamu. Doa penutup akan dibawakan oleh teman kalian. Yes, Giel, si Rai. Doa teman-teman. Terima kasih. Kami sudah dengar pimpin Tuhan. Tuhan, berkati kami. Agar kami taat kepada pimpin Tuhan. untuk jaga kami sama guru-guru sekolah, guru-guru sekolah minggu kami. Terima kasih, Yesus. Amin. Selamat hari minggu, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari minggu.